P.T. Jasa Marga menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari km 47 hingga km 61 tol Jakarta Cikampek. Arah Cikampek untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada Rabu 28 Oktober 2020 mulai pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dengan kontraflow itu diharapkan kemacetan akibat libur panjang yang terjadi di sekitar KM 48 bisa terurai. General Manager Ofis 1 Jasa Marga Transjawa, Turut Regional Division Widiat Miko Nursjati mengatakan pemberlakuan kontraflow itu merupakan diskresi dari pihak kepolisian. Jasa Marga selanjutnya menyiagakan petugas dan penyiapan rambu-rambu untuk mendukung kelancaran. Selain menerapkan kontraflow, Jasa Marga juga melakukan penutupan sementara di res area km 50 arah Cikampek. Widiat Moko menyampaikan sejauh ini kendaraan jelang gerbang tol Cikampek utama arah Cikampek terpantau cenderung ramai lancar. Saat ini terpantau antrian 3-4 kendaraan dengan kapasitas gardu tol beroperasi maksimal. Lebih lanjut pihak Jasa Marga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk memastikan kendaraan dalam keadaan baik. Saldo uang elektronik cukup memastikan ketersian bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Selain itu diharapkan juga untuk membawa bekal guna menghindari kerumunan atau kepadatan di res area. Terima kasih telah menonton!